hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanamania kali ini tanamania mau unboxing paketan yang tiba larut malam semalam ya teman-teman kemarin malam jadi ini saya baru sempat buka pada pagi hari ini teman-teman kira-kira jenis tanaman apa ya teman-teman ini sedang saya unboxing dengan perlahan walaupun bagian atasnya tadi sedikit tergunting oleh saya jadi kondisi tanamannya itu cukup baik ya teman-teman hanya saja tergunting tidak sengaja oleh saya dan kondisi paketnya pun Alhamdulillah tiba dengan cukup baik jadi masih tertutup rapi tidak terbuka ya teman-teman nah ini saya lanjutkan unboxing saya gunting perlahan karena saya tidak mau merusak kembali bagian tanamannya teman-teman sayang banget kalau jadinya saya rusak karena saya sendiri ini paketnya cukup aman ya dan tanamannya diselimuti oleh ada di sini majalah atau kertas Oke ini dia saya sudah bisa keluarkan teman-teman tanamannya ini dia tanaman hias yang saya beli dari toko online sekitar satu hari yang lalu ini bagian daunnya tergunting dan saya akan lepaskan plastik yang menyelimuti plastik polybagnya ini ya teman-teman kondisinya cukup baik Alhamdulillah diterima dengan baik ya teman-teman walau saja bagian atas daunnya tergunting oleh saya sendiri Oke ini saya akan lepaskan dulu ini dia tanaman kamboja Jepang atau yang biasa disebut dengan nama adenium teman-teman ini masih pagi kondisinya akan saya pindah tanam dan selain itu saya juga menerima paket pada siang hari kemarin dan saya sudah simpan dalam kamar mandi ya teman-teman ini jenisnya juga tanaman hias sama ya teman-teman ini kamboja Jepang atau adenium sekarang saya mau bersihkan bagian akar-akar kecil dengan gunting teman-teman jadi ketika dipindah tanam nanti akarnya ini tidak mengalami pembusukan jadi saya gunting saya bersihkan karena nanti pada saat menanam tanaman hias ini bagian bonggolnya masih terlihat teman-teman jadi saya tidak mau mengganggu media tanamnya karena akar-akar kecil ini jadi sedang saya bersihkan ya teman-teman akar yang dibawahnya kisah kecil saya beli tanaman hias ini seharga 10.000 rupiah untuk pertanamannya ya teman-teman jadi saya beli tanaman adenium ini di tempat yang berbeda tapi dalam e-commerce ya atau toko online teman-teman jadi harganya itu 10.000 rupiah untuk satu tanaman itu belum termasuk ongkir ya teman-teman cukup terjangkau loh teman-teman dengan harga 10.000 rupiah saja untuk persatu tanamannya tanamannya akan jelaskan sedikit ya tentang tanaman adenium ini tanaman bunga adenium atau kamboja berasal dari daerah kering yaitu daerah gurun pasir di Asia Barat dan Afrika sebutan adenium berasal dari kata aden adena adalah ibu kota yaman yang merupakan salah satu tempat asal tanaman ini tanaman bunga adenium atau kamboja sering disebut dengan kamboja jepang padahal adenium sama sekali tidak ada hubungannya dengan jepang mungkin karena posturnya yang mini dan seperti bonsai maka tanaman ini disebut kamboja jepang di daerah asalnya tanaman ini dikenal dengan sebutan desert rose atau mawar padang pasir tanaman bunga adenium merupakan salah satu tanaman hias yang unik loh teman-teman memiliki bunga yang indah berbatang kerdil seperti bonsai pangkal batang adenium berbentuk seperti umbi yang unik dan semakin menambah keindahan tanaman ini sebagian akar dari tanaman adenium terkadang ada di permukaan dengan bentuk yang sangat unik di Indonesia adenium bisa tumbuh dengan baik kecuali di dataran tinggi dengan suhu yang dingin teman-teman tanaman ini akan tumbuh baik jika ditanam di dataran rendah yang panas ditanam pada tempat yang terkena sinar matahari langsung secara penuh ditanam menggunakan media tanam yang tidak mudah menyerap air dan tidak ditanam di dataran tinggi yang dingin karena adenium hanya akan berbunga jika ditanam pada daerah yang panas disini sudah saya sediakan media tanam dengan lo dapur berukuran medium atau sedang ya teman-teman media tanam yang saya gunakan ini adalah poros air ya teman-teman jadi saya beli media tanam tanah dari toko pertanian dan juga arang sekam jadi saya campurkan media tanam tanah itu berukuran satu dan juga dua untuk arang sekam arang sekamnya harus lebih banyak dibandingkan media tanam tanah ya jadi satu berbanding dua teman-teman setelah dicampurkan media tanam untuk bunga adenium ini bisa langsung digunakan media tanam yang saya beli dari toko pertanian itu sudah terkandung pupuk kandang atau kompos ya teman-teman jadi jangan takut kalau kalian beli media tanam di toko pertanian tidak lengkap kandungannya jadi media tanam yang kalian beli itu sudah mengandung pupuk kandang atau kompos tapi kalau teman-teman mau meracik media tanam untuk tanaman bunga adenium pun bisa media tanam yang baik untuk menanam bunga adenium itu media tanamnya tidak mudah menyerap air ya teman-teman dan tidak lembab jadi teman-teman bisa gunakan media tanam yang berupa campuran pasir pupuk kandang atau kompos arang sekam dengan perbandingan 2 banding 2 banding 1 aduk bahan-bahan media tanam tersebut hingga tercampur rata dan media tanam bisa langsung digunakan ini tanaman adeniumnya sudah saya letakkan di bagian dalam media tanam ya teman-teman pastikan bonggolnya berada di atas permukaan seperti ini karena daya tarik tanaman adenium itu adalah salah satunya pada bagian bonggolnya teman-teman ya dan kalian bisa tekan-tekan perlahan pada di setiap sisi samping media tanamnya agar bisa tegak seperti ini saya akan ulangi lagi untuk melakukan penanaman bibit tanaman adenium ke wadah berikutnya ini ya teman-teman jadi buat lubang tanam di tengah-tengah pot dengan ukuran yang disesuaikan dengan bibit tanaman kemudian tanam bibit adenium pada lubang tersebut bisa menggunakan alat seperti ini ya teman-teman jadi bisa diratakan media tanamnya ini dia tanaman hias tanaman adenium atau biasa disebut kambauja jepang yang saya beli dari toko online dengan harga yang cukup terjangkau teman-teman bisa punya tanaman hias seperti ini di rumah tertarik untuk beli tanaman seperti ini dari toko online silahkan dicoba ya teman-teman mudah bukan? selain itu dengan harga yang murah loh ini dia tanaman adenium yang saya beli sekitar 1 bulan yang lalu sekarang daunnya sudah mulai tumbuh rimbun ini saya juga beli dari toko online loh teman-teman silahkan dicoba ya terima kasih wassalamualaikum terima kasih